Baik, perhatikan soal-soal di depan Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal Nah, kita akan mengadakan perkalian Tetapi perkalian dengan monomial Sebelum kita lanjut Bagi Anda nanti yang baru bergabung dengan JN channel ini Dan Anda suka dengan channel ini Silahkan, tidak usah ragu-ragu Subscribe, like, dan saya diberi komentar Untuk itu saya ucapkan terima kasih Kemudian semoga hari-hari Anda menyenangkan Baik, kita lihat ini X pangkat 3 kali X pangkat 2 Di sini minus 3X kali minus 4X kuadrat Kemudian minus AB kuadrat Kali A kuadrat B pangkat 3 Kemudian yang nomor 4 itu X kali A plus B Kemudian yang nomor 5, 3A Kali A minus 2B Yang nomor 6 itu minus 2X kuadrat plus 3X min 2 Di sini yang dimaksud dengan monomialnya Ialah pengalinya ya Hanya terdiri dari satu suku saja Di sini boleh dianggap X pangkat 3 satu suku Ataupun X pangkat 2 satu suku Nah di sini ini dua-duanya satu suku Ini juga begitu Nah di sini nomor 4 yang dimaksud dengan satu sukunya itu X nya Yang nomor 5 itu 3A nya Yang dianggap satu suku Kemudian nomor 6 ini tanda negatif di depan Kemudian dengan 2X kuadrat plus 3X min 2 Nah sekarang bagaimana cara mengerjakannya Ya kita mulai saja Ya nomor 1 X pangkat 3 kali X pangkat 2 Ini tinggal ditambahkan saja Pangkatnya karena semuanya sudah satu jenis Yaitu X Ini tinggal kita menuliskan X pangkat 5 Ya X pangkat 5 itu dari X pangkatnya 3 ditambah 2 Sekarang yang nomor 2 itu minus 3X kali minus 4X kuadrat Jadi ini juga mudah saja Minus kali minus adalah plus 3 kali 4 itu 12 Kemudian X kali X kuadrat itu X pangkat 3 Nah begitu ya Sekarang yang nomor 3 minus AB kuadrat kali A kuadrat B pangkat 3 Ini minus yang 11 ini itu positif Jadi hasilnya itu negatif Minus A kali A pangkat 2 adalah A pangkat 3 A pangkat 3 Kemudian B kuadrat kali B pangkat 3 itu B pangkat 5 B pangkat 5 Begitu ya Nah kemudian sekarang yang nomor 4 X kali A plus B Kita kalikan X kali A itu AX Kemudian X kali B itu BX BX Ini tandanya plus Begitu ya Kemudian yang ini yang nomor 5 Itu 3A kali A minus 2B 3A kali A itu 3A kuadrat Ya Sekarang 3A kali 2B itu 3 kali 2nya 6 Kemudian A kali Bnya AB AB Tandanya minus Iya Kemudian yang nomor 6 Di sini Yang nomor 6 itu minus sekian Artinya di depan kurung ini Ada bilangan yaitu 1 Hanya tidak ditulis Sehingga kita kalikan saja Minus 1 kali 2X kuadrat adalah Minus 2X kuadrat Ya Kemudian Minus 1 kali plus 3X Itu menjadi minus 3X Minus 1 kali minus 2 itu menjadi plus 2 Nah begitu ya Jadi itulah caranya mengalihkan Antara perkalian dengan monomial Ya monomial Kita simak ulang sedikit Jadi X pangkat 3 kali X pangkat 2 itu X pangkat 5 Ini berasal dari X pangkatnya 3 ditambah 2 Ya jangan lupa itu Ya jadi seperti begitu Yang selanjutnya kita lihat bahwa Begitu caranya Cara mengalihkan bentuk-bentuk aljabar Antara yang satu dengan yang lain Yang merupakan perkalian dengan monomial Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda adalah hebat Dan semoga hari-hari Anda menyenangkan Terima kasih atas perhatiannya